Ya, kalau memang susah ngomong, bikin tertulis, atau email ke saya, atau nomor handphonenya, sudah saudara-saudara ke saya. Kalau sampai ada umbatan, tapi kalau masih singa, siapa tahu, ini hanya 2,5 tahun. Saya orangnya bosanen. Kalau udah beres, saya pergi kok. Jadi kalau mau lihat saya pergi cepat, bikin beres. Saya nggak suka, soalnya. Terima kasih. Setor tangan, Pak. Dan setor tangan ini, kalau kita antri, pasti ada perbedaan per detik pun akan. Ini punya masalah. Saya tahu nih, PNS ini. Memangnya setor tangan, tapi habis setornya pergi. Jadi mau pulang, baru setor lagi. Makanya kita punya banyak pasang CCTV. Dulu kalau ada PNS nomor, ini luar saya tangkep. Saya suruh tangkep. Dia yang masyarakat laporin. Kalau Jakarta susah, terlalu rame. Nggak tahu untuk PNS mau kebuka baju, ganti. Jadi jangan malu pakai baju PNS. Peraturannya belum dirubah soalnya. Saya juga lebih suka pakai dasi, pakai jas. Kalau asik kerja itu lebih enak. Kita kemana-mana, ke mall, buka jas. Kalau buka dasi, sudah jadi orang swasta. Ya, saya harus pakai, supaya kita sama. Kalau namanya yang belum pakai, pakai nama. Harus bangga dong jadi PNS, jadi korpori. Kalau kita udah malu jadi korpori, udah gawat kita. Ya, terima kasih. Jadi yang boleh punya ruang rapat, yang ketua, Kita lagi mau kurangin ruangan, bu. Tidak terlalu boros. Jadi masih kurangin, sampai bisa digabung, kita kurangin. Kayaknya ruang rapat sejadi gajah, nganggur, sumut. Bu, bu Sri. Jadi bu Sri bisa data, Ruang rapat mana yang dipakai. Saya pengen gedung, walaupun sekarang masing-masing punya satuan, Kasih tahu saya, satu bulan ini ruang rapat dipakai berapa lama, berapa jam. Berapa luas, berapa orang yang rapat. Kau saya datang. Jauh, bikin. Jadi dari situ, kita bisa evaluasi. Sebagai contoh disini, kami koordinasinya dengan seluruh kepegalaian unit. Jadi kalau seperti ini kan, kalau dia butuh nggak boleh di, kalau yang kurang, cuma sekali-sekali kita pindahkan di ruang rapat bersama. Ini ketahuan kan, mana yang mau rapat terus, mana yang tidak. Kita harus hemat ruang rapat tuh. Per meter nih kalau di Jakarta nih, 80 juta. Oh iya lah. Di belakang istana, ke depannya ya, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, kantor paling mahal disini. Bapak ingat dengar ya, yang merusin honoreal. Iya, iya. Misalnya kita pernah lihat. Honoreal kita gimana ya, kategori satu juga? Jadi kategori satu, itu ada 162, Pak. Tahun ini diproses. Nah, kita udah sudah, ya. Iya, semuanya sudah clear, Pak, dari BKS. Kemudian yang kategori dua, Pak, yang 16.000, Pak. Itu harus tes di antara mereka. Iya, kategoritas tes. Dijanjikan formasinya 2013, Pak. Oh, ya. Yang penting kalau yang gak berhasil, sebagai PTT seumur hidup, kita lagi ingin rancang, PTT itu, gajinya itu sama dengan PNS pangkat terendah. Asuransi semua bisa ikutin. Nah, sehingga tiap tahun kalau PNS naik, dia ikut naik. Nah, kita juga pengen nyesuaikan, termasuk outsourcing kita segala macam, kalau kita memang butuh, harus seperti itu. Bedanya dengan PNS, PNS bisa naik pangkat terus. Kalau ini, ya nasib gak bisa naik. Tapi tetap standarnya sama. Nah, kalau memang dia bagus, tanggung jawab kerjaan yang bagus, bisa kasih TKD yang baik. Hanya dia gak bisa megang uang, jadi pimpul, gak bisa. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena orang berpikir, bawa pulang punya uang. Kita akan mulai data juga, kerurahan, Pak, minta bantuk kasih saya. Prioritas itu kecamatan kelurahan, Pak. Dan dinas pelayanan pajak yang terkait dengan lapangan PPPB dan BPHTB di 2030. Itu kita bisa tarik tuh, orang-orang bekas-bekas keuangan. Kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pak. Waktu itu tahap pertama, mereka sudah masuk, diantaranya dana itu, Pak. Dana itu ternyata dikasihnya yang jelek, Pak. Kemudian bulan ini lulusan stun, Pak. Kita akan dikirim lulusan stun. Sementara posisinya semacam manggang, gitu, Pak. Yang pentingnya nih, kita jangan tarik orang luar dulu. Kita utamakan orang dalam dulu. Semua orang dalam dulu yang bisa. Kadang itu kelebihan pedawai, Pak. Kita pengen TKD tiap tahun makin membaik. Jadi makin membaik. Nah, kalau kita terus tarik dari orang luar, maka kita pengen semua kerjaan yang bisa dikerjakan kita sendiri, ya tidak usah di-onselersingkan. Jadi, onselersing juga kita akan datang nanti. Kita kalau yang tidak perlu, bisa saya, Ibu Sri, ya. Soal kebersihan. Cleaning service. Ini mesti diukur, loh, Bu. Karena Pemda selesai ukur cleaning service kita ini kelebihan dibandingkan swasta. Coba cek hotel sama mau. Ada rumusnya itu, Pak. Berapa luas lantai, berapa. Jadi nanti kita akan hitung sampai satu tahap. Ini bukan pengolahan gedung semua. Tiap SKPD, kita mau tahu dia pakai berapa luas. Outputnya apa? Kita harus hitung, dong. Kita sewa di kita, dong. Mistik segala macam. Enak aja udah digaji, udah sewa. Kalau hasil outputnya nggak beres. Nah, itu harus ada. Jadi nanti harus keluar. Kita mau evaluasi. Termasuk cleaning service-nya. Terima kasih baik kecilin orangnya, bukan pecat mereka sih, seperti itu. Saya nggak mau tambah terus, tambah terus. Kadang-kadang PNS, mohon maaf ya, kadang sudah PNS, suka SK itu nggak mau kerja untuk hal-hal yang kecil. Bukan untuk urusan saya. Jadi fotokopi pun mesti panggil office boy. Pakai outsourcing. Nggak bisa. Kalau mental pegawai kayak gitu, tidak coret saja. Suruh pindah ke kabupaten atau provinsi lainnya. Fotokopi apa susahnya sih? Kan sekarang gaji PNS Jakarta itu sudah tidak kalah dengan swasta. Jadi kalau mental kerjanya masih kayak raja semua, pakai office boy pakai outsourcing, kita lebih baik kasih sanksi kita keluarkan aja. Mulai jadi BKD, Ibu. Bapak-Ibu suka nggak suka, ya saya sekarang udah jadi pembina Bapak-Ibu. Dikasih koprit. Suka nggak suka. Kalau yang guru itu gimana? Yang guru-guru bantu yang dulu, yang guru-guru bantu. Yang guru bantu, kemarin waktu di komisi 2, yang komisi 2 kan Pemda DKI dapat 851. Itu berproses, Pak. Sudah jalannya. Sebagian besar sudah ya. Sisa hanya 216 saja. Yang dalam proses di BKM, Pak. Masih di BKM. Jadi guru-guru itu, intinya kita pengen nanti guru-guru bantu itu bantukan di swasta. Kita pengen penyaman mutu. Kita tidak ingin anak orang kaya, saya ada cerita, Ibu, kita dengar kan. Anak orang kaya itu semua masuk negeri. Anak orang miskin karena tidak ada kursus dapat namenya rendah, tak saya cari swasta. Swasta yang murah. Yang mahal tidak bisa. Yang murah ini, gurunya bayar kan setengah mati. Nah, kita bantu lab, bantu guru. Supaya mereka lulus dengan mutu yang sama. Lalu Ibu juga yang memonitor guru-guru ibu juga kan, administrasi kepegawainya di KAMBI, tapi pada saat mereka belajar mengajarnya dinas pendidikan, Pak. Jadi ada bidang penduduk. Mesti catat dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan kita mesti cek. Jadi kalau semakin banyak, mesti survei, semakin banyak anak-anak itu kursus, berarti makin goblok guru-guru itu ngajarin. Sekarang, nggak sanggup ada orang miskin untuk kursus. Dia guru-guru sekarang nggak mau ngajarin logika, asal ngajarin hafal terus lempar ke pada kursus. Yang kaya mah kursus aja. Terus anak-anak juga tidak sehat. Pulang masih kursus sampai malam. Anak saya dulu sekolah juga begitu. Yang masih di Singapura, pulang jam 3, masih kursus sampai malam. Saya pikir anak di bawah 5 tahun udah kelebih dahi pegawai kerjanya. Ini nggak bener nih sekolah. Saya cabut. Memang waktu itu anak saya belum bisa baca. Anak-anak lain bisa. Kita masukin sekolah yang tidak ada kursus-kursus. Jadi dia harus pintar di sekolahnya. Dia mau pulang jam 3, pulang jam 3, ya sudah, seperti itu. Harinya anak-anaknya tidak. Kalau nggak kursus, nggak bisa kerja. Mati kita. Berapa? Jadi nanti mesti ingetin Irvan ya? Jadi pas ketemu di pendidikan, saya mau evanglasi keberhasilan guru itu bukan dari kelulusan NEM. NEM bisa kasih soal. Saya mau, tidak lulus semua juga tidak apa-apa. Asal dia ngerti logikanya. Saya punya dosen dulu dari Amerika. Saya geologi kan. Kita lagi bikin rumus apa gitu. Saya hasilnya salah. Tapi karena diurekan semua saya jalan pikirannya benar, cuma karena ceroboh salah, dia kasih saya ah. Terus ditanya kenapa? Yang dibutuhkan orang itu logika berpikir, alur berpikir, kalau bisa kerja. Bukan hasil. Hari ini itu kita kementerian pendidikan istilah. Kita dipaksa dengan hasil. Harusnya, kalau itu tidak harus ada sekolah. Kursus saja semua kan. Yang penting begitu datang. Kayak sini aja. Datang, ujian. NEM-nya bagus, naik. Kan bukan seperti itu. Belajar mengajar, mengajar ada proses. Orangnya perilaku, etikanya, semua sudah gila. Sehari-hari. Kalau lagi sakit gimana? Besok ujian nasional. Stress semua. Jadi tiga tahun sekolah saya itu, enam tahun itu betul-betul dianggap nol. Itu harus dibagi porsi. Tapi ya, pemerintahan mau mengganti. Kita harus ubah. Di DKI kita anggap jadi contoh, 2014 kalau habis pemilih, kita sudah ada satu provinsi jadi standar contoh. Untuk tidak bisa lakukan seperti ini. Ini menyensarkan orang miskin. Nah itu seperti itu kita jarak analisannya. Ayo. Terima kasih ya. BKD wajib pakai nama ya? Harus kasih contoh. Iya. BKD wajib pakai. Saya saja pakai. Saya juga nggak suka pakai baju gitu. Suka lebih keren pakai jas lho. Ya kan? Ya harus pakai. Biar kita bisa saling tenang. Lebih-lebih. Kalau nggak ada gini. Ini untuk apa ya? Bukan sebagai buka pintu, nggak ada chipnya. Nggak ada. Jadi untuk apa ditambah itu lagi? Ini sudah dievaluasi, Pak. Karena kemarin sudah mulai diganti sebetulnya yang terkait dengan awalnya Jekat itu, Pak. Tapi kemudian di BKN ternyata awalnya Jekat itu menjadi arti pegawai, Pak. Tapi di BKN ada apa? Bikin juga. Bikin juga. Itu sudah kita protes. Tapi mereka sudah terlanjur. Sudah terlanjur, Pak. Padahal sudah ada IKTP, HPE, Pak istilahnya. Kartu Pegawai Elektronik. Minimal sih saya harap lagi pegawai DKI. Buk pikirin juga. Bisa dicatat. Semua pegawai DKI itu harus sudah nasabah Bank DKI. Sudah, Pak. Jadi kartu ini semua suruh Bank DKI cetakan. Jadi ATM ATM Bapak Ibu itu yang termasuk seperti kartu mahasiswa itu. Iya, Pak. Jadi awalnya yang Jekat itu sudah seperti itu bahkan untuk naik Baswe, Pak. Tapi sesudah kemudian ada KPE itu kemudian itu program itu agar diberuntas. Ini gak usah waktu terima KPE sederhana saja. Nanti ingatkan ke Bank DKI. Kita panggil diri Bank DKI. Jadi nanti semua ATM pabungan PNS DKI termasuk yang lain itu dicetakkan langsung kartu pengenang. Itu aja. Itu ada datanya. Bisa connect nanti ke DKI kalau mau. Sistemnya. Nanti itu jadi debit card. Nanti busway bus semua periota api kita akan sistemnya itu debit card. Kayak kartu Floss DCI itu lah. Jadi Anda mau punya bank dari luar negeri pun bisa naik. Asal nempel aja dia potong. Kamu itu salah. Dia bikin sistem sendiri orang lain gak bisa masuk. Kalau itu tidak usah. Pasang aja mesin mesin toko itu loh. Mesin apa? Itu yang mesin-mesin toko kredit card itu. Ini semua kartu kredit seluruh dunia. Turis pun mau naik bus. Tengah potong. Cuma turis casnya lebih mahal. Karena ini kan pakai luar negeri. Ya tidak apa-apa. Itu salah satu program kita mau silaksanakan. Mendakbang BKI pelan-pelan ATM-nya sudah langsung mulai. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang benar nih pasang ini. Kalau main kerundung masih taruh di luar. taruh di luar. Ini yang kredit kerundung masih pasangnya di luar saya kira. Supaya semua orang bisa terbaca. Ya. Terima kasih. Bu. Selamat datang. Bidang keserai. Kalau bidangnya sakit. Mana Ibu Sri? Pak Sri. Tempat untuk susu. Masih. Ruangannya. Saya gak mau dengar lagi ada Ibu-Ibu menyusui mompah asih itu di gudang atau di kamar mandi. Itu gak boleh terjadi di DKI. Bikin malu kita ruangan gitu banyak. Ijin Pak. Kita masuk kulkasnya. Sudah disiapkan. Harus bersih. Gimana caranya. Bila perlu kita sediakan pompa penampung segala kita sediakan. Bila lengkap. Ibu-ibu yang kerja itu kita sarankan misalnya mau gak pindah dekat kerurahan dekat rumahnya. Misalnya. Supaya nanti anaknya bisa diurus. Kasian anak-anak balita itu penting. Susu anak pertama. Kedua. Kedua pakai susu asih eksklusif. Anak pertama. Jadi jangan beli susu formula ya. Itu jadi anak sapi bander kulitnya. Bikin Pak. Sebenarnya saya bawahnya digital. Bisa menguruti fungsi sudah ada akhirnya bisa konek dengan kata fungsi untuk APM juga fungsi. Ini dulu dalam perjalanannya kemudian dilegung dengan KPG Pak. KPG-nya ada logo JK. Oh. Nanti kita diskusikan khusus ya. Siap. ini di diskusikan khususnya. Ini kalau nama kalau tarok di luar itu. Kalau pakai kuludung pakai di luar. Jadi mau jadi begini. Biar yang lain ketemu tahu. Masih. Ini pasannya benar. Kalau itu nama itu kita bisa baca kita. Ini buat lagi diskusi. Oh. Tidak. Jadi kita bisa berbicara di diskusi. Terima kasih. 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 Atau yang breakberry, yang post design, yang 17 juta. Wah, itu... Itu masalah. Handphone-nya 17 juta. Masalah. Ini bukan mau insub siapa, cuma pengen lihat kerjaan, sampai ketemu kita ngomong aja. Terima kasih, Pak. Pak, yang sudah makin menta ini, Pak. Tadi yang saya memberikan dari diskomi, Pak. 18. 18. 18. Bawas, nggak? Bawas. 19. 19. 19. Punya breakberry nggak? Saya nggak pakai breakberry, Pak. Bagus. Berarti belum kena virus. Tapi mesti catat. Mesti bawa yang cepat di komputer nanti. Bawa apa kemana namanya? Buat video ini. 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 Kita semua pakai blackberry, bukan mau mengusir orang bapak Kita lagi pengen memperkuat di tingkat kelurahan dan kecamatan Kalau bapak pangkat tinggi, bisa jadi lurah, jadi camat lumayan TKD-nya lurah TKD-nya camat, kenapa tidak? Itu juga bagus, bisa jangan jadi ibu lurah yang gak mau pakai baju semagam Itu sepakat, kalau tidak suka pakai seragat pemda, kita ganti semua, minta presiden ubah peraturannya Saya lebih suka pakai jas, pakai dasi, lebih bagus kok Ini udah dingin kan, jadi kalau kita putuskan mau pakai baju seperti ini, baju Jadi inspektornya juga waktu datang buat memperiksa pelayanan, termasuk disiplin Kalau baju saya tidak mau pakai, sudah tidak disiplin Ini mesti jelas, nemtek semua harus pakai Saya juga pakai kan Kemudian kita turun supaya hubungan masyarakat dekat, binas pelayanan pajak, oke, dia mau pakai Dan beliau suruh saya pakai ya, saya harus pakai Saya yang membina PNS Dan saya pengalaman dong, harus birokrasi Saya di DPRD Beritung Timur itu komisi A Saya di bupati, ngurusin semua kan bupati kan Saya di DPRD itu, dua setengah tahun saya di komisi 2, tidak pernah pindah Dan saya adalah perumus dari RUU Aparatur Sibir Negara Jadi saya tahu persis masalah PNS Kita mesti mulai, selain BKD tadi, yang paling pengen perangkat kita adalah ini Jadi mungkin sedikit Pak Jadi untuk menghati spesifikasi monik kontrak, kita baru saja Pak Mengelesaikan itu Dan nanti akan segera turun lapangan sebagai uji coba Memang terus terang, kemarin kemampuan ya Pak, knowledge-nya yang memang kita belum dapat Tapi kita baru dapat untuk 25 orang ya, untuk mengikuti operasi Auri Jadi kita akan coba misalnya, contohnya Balik Kota ini akan segera lapangan Rencana pembangunan rumah sakit selatan, apakah disuruh layar atau tidak Kita bisa memang justru dijamin, bahwa itu sudah benar Baik dari segi efisien seluarga yang masuk Sudah pernah dilatih untuk memeriksa sistem lelang Itu ada prosedurnya semua, ya kita bisa lihat sudah tahunnya orang lain Karena lelang itu, apalagi alkes Pak Saya harap Bapak bantu saya perhatikan pengadaan alkes, maksud rumah sakit Ini ngomong kalau gunting yang Jerman, dia ganti gunting Cina Kalau lagi potong orang patah mau beli di pasar ya Pak Saya jeboskan ke penjalan untuk jelas kesehatan itu, gara-gara terimainkan ini Karena kalau mau nyolong, nyolong yang lain saja saya masih tutup sebelah mata lah Kalau buangnya pas-pasan, kalau nyolong karena kesehatan saya tidak terima Karena ini nyawa orang Kalau pegawai DKI masih nyolong, ketelaluan, ya Bapak Ibu biar TKD sudah lebih desuah segala Jadi saya mohon maaf, saya ini adalah polisi jahatnya Pak Gubernur Jadi semua yang baik ini melipat Bapak Gubernur Yang jahat-jahat, yang galak-galak saya Kita akan tegasin Banyak kementerian orang manapun mau pindah ke DKI Padahal bilang sama saya Dari jabatan sekta, sampai dinas, sampai inspektoran, sampai manapun orang mau Mau pindah siapa pun bisa Kalau memang Jakarta Pak Kemana saja saya bersedia kan, asal Jakarta dan sekitarnya Ya kira-kira gitu, nyanyinya kan Ya kemana saja saya bersedia ditempatkan, asal Jakarta dan sekitarnya Yang masih liat monas kayaknya Jadi kita akan tegas Kita juga tawarkan tadi, tolong kalau yang mau pindah ke kelurahan ke jamatan Bilang, ajukan Tapi tentu tidak bisa semua dipenuhi, kita akan lihat Kita akan perhatikan gimana Lalu saya harap betul-betul kita ini Inspektorat Inversi lah Bapak ada TKD Kalau ada laporan nyolong Inspektorat Inspektorat harusnya dihukum double Daripada penggawai biasa Ini double hukuman Ya terus anak buah juga bisa lapor saya langsung dong Saya nggak gitu suka birokrasi Beliau bisa jujur, kalau ganti lagi gimana Jadi sistem harus kita bikin Naik pangkat semua mesti jelas Tidak ada suka tidak suka Saya tidak mau lagi dengar Isra dulu Jamannya Pak Harun Ada babi kuning Batak lima kuningan Batak lima kuningan Jadi tidak boleh lagi nih Itu orang Batak memang pintar Untuk outfitnya, ya hampir orang Batak semua Kenapa nggak boleh Gitu kan Kalau memang orang Jawa lebih pintar Ya orang Jawa semua Saya nggak mau lihat Oh suku apa nggak ada urusan Agama apa nggak ada urusan Kita udah berdekasikan dulu Kita lihat tuh Ada apa apapun ada yang masuk penjara tuh Buruk kan ada Suku apapun ada yang masuk penjara Jadi kita bukan karena Soal suku agama Ini bicara kita Ya saya nggak suka Saya main politik 9 tahun tuh Dihajar tuh soal primordialisme Ya 2003 Saya demen Kalau belum main politik Saya demen gitu Kalau mau main politik saya demen Nah kita buktikan aja sekarang kinerja anda Bukan saya mau Ini internal gitu Ini saya selalu katakan Kami bisa sampai hari ini main politik Kami ini sudah orang nekar Gitu Kami dipilih masuk Jakarta Kami memang orang nekar Baga Pak Prabowo ini tugas negara nih Kamu siap mati nggak tugas negara? Siap berhenti nggak DDPR? Ini mau jadi contoh seluruh Indonesia Saya bilang siap Jadi kita ini diseleksi dari seluruh Indonesia Jadi tampang gue kelihatannya Lemah-lema gitu lah ya Saya bilang nggak cuma satu lawan satu sih Saya masih oke gitu Ya itu yang ngomong-ngomong gitu Pak Kalau lima orang Dia nggak punya ibu bela diri Masih oke Kalau sepuluh orang Saya cabut pistol Kira-kira gitu Tapi saya ingin ngomong Tapi kita saling kenal Pak Tapi saya juga ingin Kalau pegawai punya masalah Karena orang tua kita Saudara kita tuh Tidak dilindungi oleh jaminan sosial Ini kan Indonesia Kita kan belum seperti itu Mungkin nanti ada kawan-kawan Yang betul tuh ngalamin kesulitan Keuangan Atau kesulitan hukum Kita kan sebagai keluarga besar Tolong Lapor Kita carikan jalannya Kita ada dana Untuk itu Kita coba carikan jalannya Jangan sampai kita Ibaratnya Ibaratnya Mau butuh sapi Jaging sapi 10 kg Satu injuk sapi Kita sembelik Ya kita tunjuk Yang paling bertanggung jawab Adalah pimpinan Pimpinan harus tahu Kebutuhan anak buahnya Kita ngolongnya Biar kayak DPRD gitu DPRD bahaya Kita sudah memaksa Enggak Keuangan kita Sudah kita bikin 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 Sudah kita akan bangun Sama sekitar 1 minggu Sebulan tangga bulunya Sudah Pak Gubernur lakukan Sudah Untuk online Sistirah Sekarang tanggal berapa Bisa bedualisasi Sudah 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 Saya lakukan itu tahun 2006 Dengan BPKP Jadi saya adalah Kabupaten pertama di seluruh Indonesia Yang FOU dengan BPKP Untuk dia audit saya Gak apa-apa Gak saya cuma minta Kalau sudah ada bagus jadi kalau BPK online, kapan bisa terrealisasi seluruh SKPD? kan sekarang kan baru MPU Pak sudah lio Pak? sudah lio? kalau yang liat ke BPK, seluruh SKPD sama, sama kan iya, itu semasa target kita Pak berapa lama Pak targetnya? tahun depan selesai nggak Pak? masalahnya ada yang belum di bangun Pak sistemnya? harus bangun, tahun depan, anggarkan maksudnya paling lama saya kasih waktu 2013 akhir bisa nggak Pak? cacat itu jadi pendapatan perlu orang tak seluruh jadi anggarkan, kan adu-adu mau masukin nggak YWMA sistemnya ya APB ini 2013 berakhir ini sudah selesai itu kira-kira Bapak? bagi Bapak baru 53 waktu itu Pak kira-kira gitu Pak kira-kira gitu Pak kira-kira 3 tahun nggak Pak? kira-kira 53 ya jadi siap-siap yang lain siap-siap untuk ganti beliau kalau beliau naik pangkat kan kira-kira gitu jadi selalu harus ada kalau beliau tidak ada, siapa pengganti? lagi satu lagi masih dicatat tanya sama seluruh SKPD seluruh kita bikin seolah-olah kalau beliau tidak ada atau pensiun atau dia mengundurkan diri atau naik pangkat siapa yang beliau rekomendasi jadi pengganti? termasuk wakil atau apa? saya mau tegak jadi saya bisa tahu pimpinannya jujur atau tidak jujur saya bisa cross-check jadi jelas jenjang kalian saya tidak akan tarik orang luar masuk selama orang-orang DKI mau kerjasama kalau tidak saya tarik luar jadi luar masuk kenapa? saya sudah pengalaman kurus birokrat yang ribut paling pimpinan anak buah biasa mbak demen kalau pimpinan dipotong betul nggak? anak buah biasa itu temen mbak kalau pimpinan dipotong kali ini nggak naik-naik kok jadi nggak mungkin mobok semua nggak mungkin cerita itu PNS mobok semua mobok aja aku pecat kasih peringatan itu susah dapat gaji gitu-gitu tinggal buka lowongan juga semua mendaftar pak mau honorer dari kementerian manapun mau mendaftar ke DKI siapa yang mau ke DKI? seluruh Indonesia BPNS SMS saya pak ada lowongan pak kita mau masuk pak dokter-dokter segala macam padahal minta pindah baru lagi yang misalnya nggak jelas misalnya gitu ya yang profesor-profesor dokter nggak punya jabatan lah misalnya di BPPT lah yang di penelitian-penelitian itu padahal minta pak makanya saya nggak pernah takut bukan saya gendak bapak-bapak sama ibu-ibu gitu saya nggak pernah takut jadi kalau kita mau ngajak bener nggak mau bener kita copot aja dan saya yakin pegawai begitu banyak saya pernah lakukan menurut Ibu Intung Timur jadi nanti jabatan itu apa-apa? PRT lah jadi begitu ada anak yang pangkatnya rendah yang bagus kinerjanya semua orang pangkat di atas dia saya geser semua supaya dia jadi pelaksanaan kan itu kan akal-akalan jadi begitu saya temukan dia bagus kinerjanya dia bisa kasih input bagus saya tes bagus udah nggak mau jadi pimpinan kan bisa pangkat nggak sampai pak udah cari daftar di bidangnya yang pangkatnya di atas dia pindahin semua saya tidak mau tau kan akal-akalan begitu Pak Enes saya tidak butuh pangkat makanya dalam saya susun berjalan-berjalan ke 100.000 negara sebetulnya kami mau sangat reformasi Pak jadi seperti BUMN jadi posisi inspektorat tidak tentukan oleh mesti 3D atau 4A 4A 4D 4D ya Pak 4D ya Pak 4D ya Pak 4D ya Pak kita tidak mau kita cuma bicara kinerja berapa tikus bisa ditangkap kira-kira gitu kan tapi sayang dari korping melawan saya ini marah-marah ini waktu keluar itu masalah oke kalau PNS mau dihargai ya tolong kita saling layak dihargai itu saya selalu bilang sama kawan-kawan DPR RI kalau mau di sini terhormat ya jangan nyolong SPPD tidak mau terhormat kan masak di 2 juta kurang rapat ditilip mau terhormat DPR RI bagaimana udah bisa ditilip Bapak Ibu buk aja website saya saya tulis kok jangan jangan nyolong saya kasih tau eh jangan nyolong malu kita karena mau jadi jangan terhormat masih nyolong kalau lapor wartawan wartawan gak mau tulis aku tulis di website dapat bacanya website saya nyolong saya tulis semua mau berantem berantem aja aku tulis aku suruh saya tulis saya sudah peringkatin baik-baik kan nah saya juga selalu begitu lah jadi waktu datang pertama saya mungkin gak kunjungin Bapak lagi kok udah sistem online kok kalau gitu udah ngomong baik-baik Bapak Bapak gak ngerti juga sudah mohon maaf saya bilang Bapaknya nasibnya bisa sampai umur 60 tahun minimal 56 tahun jadi PMS kalau saya saya tidak tahu nasib saya seminggu apa sebulan saya sudah setahun saya tidak tahu saya orang politik saya tidak tahu saya bisa disini seminggu atau tidak dia belum seminggu saya baru dua hari ini saya kerja jadi Bapak Ibu pertimbangkan nasib Bapak Ibu yang lebih baik daripada saya sebetulnya karena saya pengalaman sekali soal politik pasca reformasi masuk ke sini lagi sekarang pasca reformasi tidak tidak ada orang di Indonesia yang segeden saya ini penting supaya kita tahu kenapa saya agak keras bicara disini karena ini inspektoran kalau Bapak Bapak sudah tidak galak tidak jujur ini lantai saya mau sewakan buat swasta 80 juta se meter sebulan kira-kira usah kita selesai oh iya saya lagi datanya Pak ini tempat paling mahal Pak di Jakarta Pak ini di penda kalau nak kari seluruh dana yang masuk itu harus di di betul Pak tapi di sana itu namanya PPS ini memang banyak sekolah ada di RAB ya iya Pak ada RAB ya Pak ya RAB ya itu jadi disana Pak terlihatkan sumber dan penggunaan dana nanti online kan ke saya ya kasih periksa-periksa ini semua karena pengawasan kan pengawasan saya kan tugas saya memang wajib ke saya ya ya saya mau pindah mau apa ajukan selamanya memungkinkan tidak pindahkan kekurangan di Jakarta jadi struktur kita Pak mulai tahun ini nanti selesai nggak ada Pak melalui wakil gubernur meminta inspektorat mengaudit kelayakan harga 1 unit virus sebelum diajukan ke tadi kan bahas dengan bukan dengan DPRD ini waktu pembahasan bisa diubah masukin sih nggak apa mau masukin nanti bisa diubah nah saya mau tahu sisa berapa uang saya yakin bisa 10-20% hemat dengan parahmatian DPRD saya minta Pak bantu saya tugas itu kalau bisa ya akhir bulan ini sudah saya terima jadi kita masukkan debit ke RAB ini kan nanti bisa di adjust ya itu sudah rumus sekolah dan di komponen itu jadi semua itu langsung otomatis berubah kalau tidak bukan DKI namanya itu harga satuannya ya jadi harga satuannya yang kita kunci kita nggak mau berdebat sama SKPD jadi dalam sistem otomatis ikut ya jadi itu saya kasih ini paling ini mohon maaf siapa saya mau kasih PR itu buku buurnya Pak dan ini itu akhir bulan dan ini dikeluarkan di berita Jakarta supaya seluruh Indonesia seluruh dunia tahu hari ini ada instruksi pada inspektorat tugas itu ya SKPD pun sudah tahu tahu diri mulai begitu dia tahu berita itu SKPD pasti langsung mulai turun bukan nanti kita minta Pak Sukri dalam tangan kan itu kan melalui Gubernur ya ini perintah Pak Gubernur ya sekali lagi Bapak Ibu apa yang baik yang keluar dari menurut saya itu perintah Pak Gubernur apa yang kasar yang galak itu saya sendiri karena saya ini polisi jawabnya Pak Gubernur jadi kominfo selalu tulis ini semua perintah Gubernur bukan saya bukan saya yang mengandang-gandang perintah Pak Gubernur melakukan penghematan-penghematan jadi kunci deh semua penghematan-penghematan barang adalah di HSU buku biru ya saya kira cukup sih Pak kalau ada apa-apa mau temuin saya bisa SMS bisa email mau cegat saya kalau ada masalah penting saya turun dari mobil kan nggak langsung ngilang kayak mereka masuk ke ruangan kan masih turun mobil dan nggak kelihatan wujudnya dia bisa tunggu saya saya selalu usahakan setengah lapan sampai di kantor tanpa for it sehingga suka orang-orang ditegat-cegat gara-gara saya lewat ya kalau saya terlambat harus di maju lagi deh Sob tidak ada kecelakaan ya jadi saya setengah lapan pasti ada di kantor kalau malam kadang-kadang saya sampai malam belum pulang kalau pulang kerja mau lapor apapun silahkan saja kalau susah ngomong tulisnya surat cinta itu kan kasih email juga boleh yang penting selalu tuliskan nomor handphone supaya kami gampang telepon kembali saya teruskan ini kami penting saya senang 52 tahun menurut dengan 57 58 aduh saya pusing juga kalau 52 bagus ini hal ini dari kunjungan ini gimana Pak ini yang paling penting itu kan inspektorat jadi ini memang tujuan ini yang pertama sih perintah Pak Gubernur sebetulnya Pak Gubernur kan hari ini kan bersama Presiden, jadi memang kelihatannya untuk urusan internal ini otomatis memang saya harus menggantikan beliau jadi beliau harus tekankan efisiensi kan, anggaran itu efisiensi itu yang ditekankan di beliau nah kalau mau efisiensi tentu kan kuncinya kan di inspektorat ini nah kalau pengadaan barang jasa semua kan ada di HSU Buku Biru lah istilah orang sini kan harga satuan unitnya nah itu yang kita minta kita senama Pak Gubernur minta saya sampaikan kepada Pak Franky baik inspektorat sebelum kita diskusi lebih panjang dengan DPRD DKI, maka Buku Biru setebal ini semua komponen harga satuan unit itu harus di audit, apakah kemahalan atau tidak, kalau kemahalan harus dipotong nah sekarang kalau begitu dipotong maka seluruh SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah ini semua pengadaan barang jasa itu pasti langsung otomatis turun nah sehingga Pak Gubernur bisa punya sisa uang baik untuk memberikan tunjangan kesehatan daerah lagi kepada PNS atau kita akan merekrut lebih banyak dokter-dokter PTT untuk turun melayani kesehatan karena bagi beliau kan kesehatan nomor satu termasuk juga pendidikan supaya tidak ada lagi komite yang memungkut sekolah uang iuran jadi semua masukkan dalam R.A.B.S yang ada anggaran biaya sekolah jadi jelas semua sudah berada di APBD dan banyak sekali proyek-proyek perumahan murah sewa yang bisa beliau lakukan kalau ada sisa walaupun memang betul kalau mahal tendernya murah kan ada sisa tapi sisa uang ini kan baru bisa kita pakai waktu tahun depan tahun depannya lagi kan nah itu jadi kita kunjungin termasuk BKD beliau juga selalu mengatakan akan memperkuat kerurahan dan kecamatan dan kita sudah beratkan sama BKD kita akan tawarkan kepada PNS-PNS yang ada di balai kota ini yang ingin kerja di dekat rumahnya supaya lebih dekat rumah kan lebih enak urus anak, keluarga gitu dan juga lebih berkuat SDM mungkin masih lebih siap untuk melayani masyarakat secara transparan di kecamatan dan di kerurahan dan itu juga setidak langsung mengurangi kemacatan bayangkan ini kan pusat kota nih tengah nih ngonas titik nolnya ibu kota jadi orang-orang dari kerurahan-kerurahan itu pagi-pagi tidak perlu datang kemari dan bangunnya juga boleh masak dulu buat suaminya segala macam kan karena tidak perlu pagi-pagi nah itu kehidupan sosial kita juga akan lebih baik itu yang beliau pesankan dari KTKPKD nah kenaikan pangkat kami juga minta semua masih online sampai ke meja gubernur jadi semua SKPD sudah ada MOU dari Pak Fauji Bowo tahun ini juga ya ada MOU belum beraksanakan sistem online semua dengan BPK jadi semua bisa jadi tidak ada kita mau lebih maju lagi kalau sudah terpasang kita akan bikin sistem seperti bank orang bank itu setiap hari transaksi harus sore itu ditutup buku jadi semua akan langsung tau kenapa? karena DKI ini TKD sudah besar kita sudah lebih besar gaji dewas swasta rata-rata Pak bisa lebih ditegaskan kalau untuk di APBD lebih ditekankannya ke mana begitu Pak Lalu ada perubahan apa sih yang signifikan? yang jelas perubahannya kan yang paling Pak Gubernur inginkan kan soal jaminan kesehatan jaminan pendidikan jaminan perumahan termasuk usaha pedagang kecil menengah kayak itu yang diproduksi dengan beliau tapi untuk birokrat tentu kita ingin transparan dan melayani itu dua kata kunci jadi kita akan sangat transparan kok sampai uang-uang kami berapapun kita akan buka jadi semua orang akan tau atas tidak pantasnya gitu kami kan gunakan profesional kalau orang direktur BI kerja sepahun bisa dapat 2 miliar 3 miliar masa jadi Gubernur DKI tidak dapat gitu tapi yang penting kita betul-betul rait bisa merasakan jangan Anda ambil gaji begitu besar setahun tau-tau kenyataannya rait masih susah nah itu yang kita akan sampaikan kepada masyarakat warga DKI sama seluruh Indonesia setelah ini kegiatannya apalagi Pak saya kan keliling nih gedung saya kan keliling nih gedung boleh ayo evaluasi sebetulnya RW seumur hidup bukan RW yang mau kadang-kadang itu GP pemilihan nggak ada warga yang mau milih saya dulu juga tinggal di Jakarta 32 tahun seru jadi ketua itu juga saya tidak mau itu masalah gitu loh aduh aku nggak mau komen kita nggak ada waktu urusin begituan yang paling kita apalapkan situasi saya bagi Pak adanya kambang siap siap kepala beliau lagi memudahkan di bagian silahkan Pak ini masih oke ini masih oke standar bulan rapat kan ini masih oke ini juga kalau masih terpaksa kalau misalnya rantai rantai yang baru direhat kalau direhat kan sayang kalau rantai-rantai yang baru ini masih kecilin dikit dan kita managing director yang sebesar ini kalau mau hemat kita tidak ada kamar mandi WC untuk kita sendiri apa salahnya sih masuk WC bersama paling kalau kita tidak mau kotor kalau cleaning service-nya malas paling satu ruangan WC itu dikunci untuk pimpinan misalnya kalau takut lalu jorok tapi kalau jorok berarti cleaning service kita nggak beres dong ya itu sederhana kan ya siap kalau saya kan selalu bersih isu semua jika jadi nanti itu belum perlu yang baru itu tidak ada WC di dalam siap yang lebih deket hemat karena yang paling mahal ruangan itu adalah kamar mandi WC betul-betul? ya bikin rumah gitu jadi kita masih hemat hemat jadi rata-rata kita kita anak bosnya kita kasih kamar mandi WC sendiri keluar pakai bersama tapi misalnya tadi kita bikin ada yang kamar mandi WC yang eksekutif ya pakai kunci kalau mau ya seperti itu rame-rame tapi gantian kayak dokter loh rumah sakit rumah sakit dokter-dokter itu dia ke ruangan-ruangan WC-nya itu pakai bersama untuk dokter-dokter kalau tidak umum ada yang kasih kunci tapi umumnya juga ada yang buat pemukas ya saya suka ini memang orang ekonomi beda ya ekonomi 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 oke ruang dapat begini kan bagus kita kita hanya tiap tahun hanya kajian-kajian ada implementasi dan tidak jadi ilmu juga buat orang lain nah kalau kita taruh disini kan jadi ilmu orang belajar jadi kajian kita tidak sia-sia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih siapa ya ini tangga 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 ini bisa dipasang sepuluh dipakai orang luar kalau bisa kita struktur bisa mau pasang video program aplikasi dengan arah-arh tapi kalau yang sistem informasi keuangan dan BPD dan orang yang mau foto mau foto gimana ayo gimana ayo 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 kalau ada yang pengen pindah kerja di kecamatan atau di kelurahan boleh ajukan supaya dekat rumah, dekat urus anak, suami, istri jadi tidak boleh ada yang dihambat, tapi tentu tidak semua bisa dipenuhi tergantung kebutuhan ya tapi kami akan utamakan, Pak Gubernur akan memperkuat di kelurahan dan kecamatan kita mungkin dari sana pindahkan, bukan soal kejar di PKDnya bukan, tapi ini masalah supaya maksud tadi itu asik, kita ingin betul-betul anak 5 tahun ke depan mengenerasi lebih baik ibu-ibu juga kurang stress, bapak-bapak juga kurang stress, dia ada waktu lebih cepat sampai di rumah pagi-pagi juga bisa nyiapin anak berangkat sekolah, baru berangkat atau ada suaminya juga kerja di dekat mana, mau sama-sama kendaraan yang sama juga bisa jadi itu kita utamakan seperti itu nah ini juga akan membantu kita mengurangi macet di tengah kota karena pegawai PMDA ini, satu gedungnya berapa orang ya, satu komplek ini? ada, ada, kurang lebih 4.000 3.000, 4.000 3.000, 4.000 bukan ya, di atas terima kasih terima kasih terima kasih